Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Saya akan membahas Cara kerja Dan cara membaca Hidrolik diagram yang ada pada KED33MD atau 320D Semoga Bermanfaat Buat teman-teman semua Yang sering mengerjakan alat ini Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe Dan nonton terus Sampai video ini habis Oke langsung kita Masuk penjelasan Hidrolik diagram untuk Cara kerja Hidrolik pump KED320 Atau 336D Karena Sistem hidroliknya Hampir sama saja ya Untuk seri D ini Sebelumnya kita Masuk ke dalam Circuit diagram Terlebih dahulu saya akan mengulangi kembali Memperlihatkan komponen-komponen yang ada pada Hidrolik pump untuk caterpillar Escapator Untuk seri Untuk seri 320D atau 336D Biasanya 320D dan 336D itu letak dan konstruksi pompanya berbeda Tetapi Dengan memahami sistem kerja Saya yakin Teman-teman bisa memahami Dan Itu bisa kita Pergunakan untuk Kedua unit tersebut Walaupun nantinya Menemukan Di tiap unit itu Berbeda-beda letaknya Tapi inti Daripada penjelasan ini Adalah struktur Dan cara kerja Dari Sistem hidroliknya Itu yang paling utama Oke saya akan memperkenalkan Terlebih dahulu Nama-nama Komponennya Pada Komponen ini Sebelah kiri Jadi kita lihat Sebelah kiri disini Ada Cooling pan Cooling pannya disini Dia satu-sat Dengan Pompa Hidrolik Untuk pompa 1 Atau biasa disebut Dry pump Kemudian Untuk nomor 9 disini Ada Pilot pumpnya Dan di bagian dalam Pilot pump ini Dia tandem Atau satu-sat Dengan Pompa kedua Karena di Caterpillar ini Ada dua pompa Seperti yang saya sudah Jelaskan sebelumnya Dan untuk lebih jelasnya Sebenarnya Untuk komponen-komponennya Ada Satu video yang Membahas tentang ini Bisa dilihat Video saya Kemudian Nomor 4 disini Ada Sebuah Selenoid Dimana Selenoid ini Disebut sebagai VRV Selenoid Nanti kita lihat Apa sih itu VRV Selenoid Dan kerjanya Seperti apa Kemudian Kemudian di bagian atas Disini ada Regulator Palepnya Yang mengatur Nanti hubungannya Dengan NFC Dan Serpo Piston Nanti Hubungannya Di bagian atas Sini Jadi disini Di bagian atas Ada dua Host Kecil Dimana dua Host ini Datangnya dari NFC Atau dari Kontrol palep Ketika dalam Kondisi Netral Jadi dia akan Mengalirkan Masuk ke sini Dan disini ada Regulator Palepnya Kemudian Selain itu Disini ada Solenoid Untuk Pen motornya Untuk mengatur Kecepatan Daripada Pen speednya Jadi komponen Komponen Inilah Yang akan Saya jelaskan Bagaimana Skematik Hidrolik Yang ada Di dalam Komponen Ini Tentunya Untuk unit 336D Karena saya Yang saya Tampilkan Sekarang ini Adalah Unit 336D Tapi ketika Teman-teman Ingin Mengetahui Sirkuitnya Untuk 320 Sebenarnya Hampir sama Saja Oke Pada skematik Hidroliknya Sebenarnya tadi Saya sudah Jelaskan bahwa Di bagian atas Daripada Hidrolik Pamp Ada sebuah Regulator Atau serpo palok Kondisi nomornya Ngomongnya Pamp kontrol palok Inilah nanti yang akan Mengatur pergerakan Atau mengatur Sudut pompa Kapan dia maksimum Dan kapan dia Minimum Oke Jadi ada dua Paloknya Satu untuk Idler pumpnya Atau sebelah kiri Ini sebelah kirinya Bagian dalam Kemudian yang sebelah Kanan Itu untuk Dread pump Nah Dread pumpnya disini Dia berada di Bagian kanan Jadi ada dua pompa Hanya salah satu pompa Yang dihubungkan dengan Engine Kemudian yang sebelahnya Itu hanya Numpan dengan Menggunakan Idler gear Nah Untuk yang Bagian depannya disini Ada Pilot pump Ada pilot pump Kemudian Di bagian Depan Untuk Dread pumpnya Ada Cooling Pen Yang saya sudah jelaskan Sebelumnya Nah Untuk mengatur Sudut pompa Ada Tiga Jenis Palop Atau pressure Yang akan Mengatur pergerakan Daripada servo Untuk unit Caterpillar Yang pertama Adalah NFC Pressure NFC ini Disingkat Dari Negative Load Control Netral Mendapatkan Pressure Dari Kontrol Palop Saat Netral Jadi ketika Kontrol Palop Netral Maka NFC Mengeluarkan Pressure Senilai Kurang Lebih 5 Kilogram Per Sentimeter Quadrat Dan ketika Kontrol Palop Digerakkan Maka NFC Pressure Itu 0 Nah Nanti Kita Bahas Untuk Penjelasan Di Pontrol Palop Mengenai Apa Itu NFC Kemudian Yang kedua Ada Sensingan Yang warna Kuning Ini Sensingan Ini Disebut Sebagai PRP Pressure Dimana PRP Pressure Ini Itu Diatur Oleh Power Ship Atau PRP Selenoid Yang ada Di bagian Atas Pompa Sebelah Kanan Untuk PRP Selenoid Di Sini Itu Kerjanya Diatur Oleh ECM ECM Akan Memberikan Arus Kesini Ketika ECM Menerima Inputan Dari Beberapa Sensor Yang pertama Adalah Dial Speed Yang ada Di dalam Cabin Kemudian Yang kedua Adalah Engine Speed Sensor Kemudian Yang ketiga Adalah Pressure Sensor Itu Hidrode Kemudian Untuk Yang ketiga Pressure Yang ketiga Yang berfungsi Untuk Mengatur Sudut Pompa Ada Cross Sensing Cross Sensing Ini Dia Memanfaatkan Pressure Dari Pompa Ketika Semakin Tinggi Pressure Atau Yang Dikeluarkan Oleh Pompa Maka Semakin Tinggi Cross Sensing Yang akan Masuk Menekan Disini Jadi Tiga Macam Pressure Yang akan Masuk Kesini Untuk Melawan Kekuatan Spring Yang ada Di Servo Palep Untuk Cara Kerjanya Dalam Kondisi Engine Running Dan Kontrol Palep Dalam Kondisi Netral Maka NF Pressure Ini Akan Masuk Untuk Menekan Si Pump Kontrol Palep Apa Yang Terjadi Karena Attachment Belum Digerakkan Maka Solenet Ini Belum Bekerja Karena Pressure Sensor Tidak Membaca Tekanan Yang Tinggi Kemudian Engine Speed Belum Terbebani Sehingga PRP Pressure Yang Akan Masuk Kesini Itu Masih Rendah Kemudian Output Pomplanya Juga Disini Itu Karena Masih Netral Dan Terhubung Dengan Tengki Itu Pressure Relatif Kecil Sehingga Hanya Mengandalkan Pressure NFC Untuk Menekan Spool Serpo Palep Ini Kekiri Sehingga Apabila Ini Bergerak Kekiri Apa Apa Yang Akan Terjadi Para Bagian Serpo Piston Yang Berada Pada Big area Ini Itu Akan Nanti Dihubungkan Dengan Tengki Sehingga Pressure Yang Ada Disini Drop Dan Serpo Piston Bergerak Ke Kanan Dengan Pergerakan Serpo Piston Ke Kanan Membuat Sudut Menjadi Minimum Saat Kondisi Netral Saat Engine Running Kemudian Attachment Digerakkan Maka Pressure Dari NFC Kontrol Palep Ini Akan Hilang Dan Ketika Engine Belum Terbebani Artinya Belum Terjadi Relief Atau Belum Terjadi Perubahan Tenaga Di Engine Karena Beban Yang Diterima Maka Pressure Yang Ada Disini Ini Sangat Rendah Sehingga Spool Yang Serpo Palepnya Ini Akan Bergerak Ke Kanan Karena Kekuatan Spring Yang Ada Disini Mengalahkan Pressure Yang Ada Yang Ada Di Sebelah Kanannya Sehingga Spool Yang Ini Akan Bergerak Ke Tengah Dan Oli Yang Dari Output Pressure Pompanya Itu Akan Masuk Untuk Mengisi Di Bagian Serpo Piston Yang Besar Sehingga Luas Penampang Di Bagian Kanan Dibanding Dengan Yang Kiri Ini Ini Lebih Besar Di Sebelah Kanan Sini Sehingga Menyebabkan Sudut Pompa Menjadi Maksimum Saat Kontrol Palep Digerakkan Kemudian Ketika Kontrol Palep Ini Masih Digerakkan Dan Lama Kelamaan Pressernya Semakin Naik Dan Menyebabkan Enjin Terbebani Dimana Dia Lebih Rendah Daripada Settingan Enjin Standard Yang Sudah Diprogram Di dalam Kontroller Kemudian Posisi DL Speed Yang Ada Di Dalam Cabin Itu Di Step 10 Dan Pressure Sensor Juga Membaca Bahwa Tekanannya Semakin Tinggi Maka PRP Solanet Ini Akan Aktif Dan PRP Solanet Ini Akan Masuk Untuk Mendorong Seas Pull Untuk Bergerak Kiri Melawan Kekuatan Spring Sehingga Sudut Pompa Kembali Mulai Minimum Bahkan Tidak Sampai Ke Minimum Sekali Tapi Dia Hanya Memulai Pergerakan Sudut Pompa Ke Minimum Sampai Dengan Menemukan Balancing Pressure Kemudian Apabila Mendekati Rally Maka PRP PRP Juga Bekerja Dan Semakin Lama Pressure Pada Cross Sensing Yang Masuk Kesini Semakin Tinggi Sehingga Membuat Sudut Pompa Dan Spoon Ini Bergerak Pull Ketiri Dan Sudut Pompa Menjadi Minimum Seperti Ini Cara Kerja Untuk Ket 320 Hydraulic Pump Sekian Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Bursh Ketiri Ketiri